Selamat datang kembali di channel saya Jai Video Excellent Oke, apa yang saya kongsikan disini mengenai mengenai CFJ konten saya kali ini mengenai CFJ tentang perjalanan CFJ sebab dalam saya punya channel, apa yang saya uploadkan selama ini ada beberapa flower yang bertanya dengan saya adakah CFJ ini dia scam ataupun apa jadi, maksudnya disini orang itu bertanya dengan saya sama ada real business atau apa tentang CFJ ini jadi saya tidak boleh jawab bahwa CFJ ini adalah scam, sebab apa aku nampak CFJ ini, tiada yang tersembunyi dia malahan dia bersama-sama dengan menteri bagi bantuan hulurkan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang memerlukan bantuan, jadi kalau saya cakap CFJ ini scam macam tidak patut sebab apa kan dia tampil ke hadapan tidak yang tersembunyi dia punya leader-leader apa semua kan tampil ke hadapan untuk bagi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan jadi untuk tidak membuangkan masa lagi disini ada video yang saya ingin kongsikan kepada anda untuk anda tonton sendiri dan anda sendiri yang fikir ataupun anda sendiri yang analisis tentang perjalanan CFJ ini majlis seperti ini peluang untuk rakyat bertemu dengan pemimpin-pemimpin masyarakat, penderma-penderma memberi kesan psikologi sosial yang cukup besar artinya selain daripada keperluan biasa yang mereka terima berkomponerasi dengan CFJ Group bersama YB Datuk di mandatul nazak ini menyumbangkan barang-barang keperluan asas makanan dan juga perubatan dan juga serta RTK kit ada juga dalam itu jadi insya Allah ini akan meringankan juga beban masyarakat disini jadi coba anda pikir adakah ini CFJ skem ataupun tidak kalau dia skem dia tentu tidak berani berhadapan dengan masyarakat dan bukan ini ada satu video lagi yang saya mau sharingkan kepada anda tolong jangan tutup video ini tonton sampai habis kita tengok lagi CFJ Indonesia Pemirsa dalam rangka menyambut dan merayakan hari natal dan tahun baru perkumpulan CFG Football Indonesia memberikan bantuan kepada anak-anak penghuni Pantiasuhan Santa Pius yang berada di desa Sinaksak Kabupaten Simalomo Bantuan tersebut diserahkan oleh perwakilan perkumpulan CFG Football Indonesia Rustam diterima secara simbolik oleh pimpinan Pantiasuhan Santa Pius Sembilan Suster Vincentia Simbolon Perwakilan Perkumpulan CFG Football Indonesia Sumatera Utara Rustam menjelaskan bantuan yang diberikan di setiap penjelang hari besar keagamaan bertujuan untuk meringankan beban para anak yatim dan yatim piatu di beberapa daerah selain memberikan bantuan kepada Pantiasuhan Santa Pius Sembilan Sinaksak Simalungun perkumpulan CFG Football juga memberikan bantuan kepada beberapa Pantijompo jenis bantuan yang diberikan ke Pantiasuhan Santa Pius Sembilan berupa kebutuhan bahan pokok alat olahraga berupa bola kaki alat pendidikan serta satu buah alat kesenian berupa keyboard Oke kepada rakan-rakan yang menonton video ini sendiri nilailah mengenai CFG sebab aku tengok CFG tiada yang tersembunyi jadi apa yang paling penting ini bukan menggalakan Anda untuk join dengan CFG tapi hanya untuk buat sharing dan konten di Youtube saya jadi rakan-rakan yang menonton video ini kalau suka jangan lupa like, komen dan subscribe paling penting Anda kena subscribe sebab saya akan kongsikan mengenai CFG daripada masa ke semasa apa yang saya tahu tentang CFG Oke, sekian terima kasih kepada Anda yang menonton video ini selamat menikmati Terima kasih